las listrik low watt atau mesin las listrik yang low watt atau yang watt rendah ya bagaimana membuat mesin las listrik ini menjadi low watt atau daya listrik yang rendah dan bisa digunakan di listrik 900 watt disini ada listrik 900 watt kapasitas 4 ampere ya listrik rumah yang kapasitas 900 watt nah bagaimana membuat mesin las ini Hai bisa menjadi mesin las yang low watt atau dengan daya listrik rendah ada beberapa faktor yang membuat mesin las ini daya listriknya itu tinggi ya faktor yang pertama itu adalah dari pemakaian kawat lasnya ya pemakaian kawat las atau elektroda Hai pada mesin las ya semakin besar penggunaan elektrodanya maka daya listrik yang digunakan dengan mesin las itu semakin besar ya Hai jadi daya listrik antara kawat las yang 2 mili Hai dengan kawat las yang 2,6 itu berbeda ya Hai jadi memiliki daya listrik yang berbeda dan semakin besar kawat las yang digunakan maka wad dari mesin las itu semakin besar ya itu faktor dari pemakaian kawat las ya pada las listrik atau travolas Hai faktor yang kedua adalah penggunaan Hai penggunaan ampere pada mesin las ya Nah di sini ada ampere mesin lasnya ya Hai maksimal 120 ampere Hai minimal di sepuluh ampere disini Hai nah semakin besar pengaturan ampere disini Hai itu daya listrik juga akan semakin besar ya jadi energi listrik yang digunakan itu semakin besar jadi penggunaan minimal dengan penggunaan maksimal itu berbeda daya listriknya Hai minimal mungkin bisa di 900watt ya 900watt Hai dan maksimal disini bisa lebih dari 900watt bisa 2200watt kapasitas listriknya jika kita menggunakan ampere mesin lasnya itu maksimal ya Hai di ampere mesin las itu menentukan daya listrik yang digunakan mesin las Hai jadi ada dua faktor Hai faktor yang pertama itu dari kawat lasnya ini semakin besar kawat kawal kelasnya maka daya listrik semakin besar ya faktor yang kedua dari ampere mesin lasnya Hai semakin menggunakan ampere tinggi maka daya listrik yang digunakan mesin las itu semakin tinggi ya Saya akan contohkan di ampere kurang lebih sekitar 70 di sini Dengan daya listrik 900 Watt Dan kawat las yang kapasitas 2 mili 2 mili Jadi untuk kapasitas 900 Watt itu kurang lebih 2 mili Maksimal 2,6 Kita akan coba mengelas Perhatikan untuk NCB nya Ini masih bisa digunakan di listrik 900 Watt Dengan catatan penggunaan kawat lasnya 2 mili Amper mesin lasnya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ampere ya Maksimal 60 ampere Jika lebih dari itu Maka daya listrik yang digunakan mesin las ini akan semakin besar Saya akan contohkan lagi Menggunakan kawat las yang 3,2 3,2 mili 3,2 mili Di ampere kurang lebih sekitar 90 ampere ya Atau 80 sampai 90 ampere Kita coba mengelas Terima kasih telah menonton! 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 NCB langsung turun ya Jadi mesin las Langsung mati Karena listriknya terputus ya Jadi bisa disimpulkan disini Las listrik yang low watt Atau mesin las Yang low watt itu tergantung dari dua faktor yang tadi saya sudah jelaskan Faktor yang pertama itu dari kawat lasnya Faktor yang kedua itu dari pemakaian ampere nya ya Jadi daya listrik itu tergantung dari pemakaian mesin lasnya Semakin besar ampere nya Maka semakin besar pula daya listrik yang digunakan ya Jadi perlu diingat Untuk welder Indonesia Atau para welder pemula Atau untuk bengkel las-bengkel las pemula ya Bahwa Mesin las yang inverter Dengan teknologi EGBT Itu wattnya tergantung dari pemakaian ampere dan kawat lasnya ya Jadi semakin besar kawat lasnya Maka ampere semakin besar Semakin besar ampere nya Maka daya listriknya semakin besar ya Jadi itu yang perlu diingat Untuk membuat mesin las menjadi low watt Itu ada dua faktor yang tadi saya jelaskan Supaya mesin las bisa digunakan dengan baik ya Oke itu penjelasan dari saya Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih